Warga Bojonegore digegarkan dengan beredarnya video seorang perempuan yang melahirkan bayi laki-laki di tengah hutan. Dalam video tersebut terdapat anggota polisi yang tetap membantu terjadinya kelahiran dengan peralatan seadanya. Kini ibu dan bayi yang dalam keadaan sehat dan masih dirawat intensif oleh petugas kesehatan. Inilah video detik-detik seorang ibu yang terpaksa melahirkan bayi yang berjenis kelamin laki-laki yang berada di tengah hutan tepatnya di Dusun Betek, Desa Gondang, Kecamatan Gondang Bojonegoro. Diketahui perempuan tersebut bernama Lastri Sulis Tianingsi, warga desa sekitar. Kejadian tersebut bermula ketika Lastri Sulis Tianingsi saat pagi hari merasa sakit di bagian perutnya yang telah mengandung usia 8 bulan. Sang suami bernama Yuliono dan ayahnya langsung mengantarkan korban menuju puskesmas setempat yang berjarak 5 km dari rumah korban. Di tengah jalan tiba-tiba korban merasa kesakitan dan meminta berhenti saat melintasi hutan menuju puskesmas. Padahal prediksi medis ia baru akan melahirkan pada bulan Januari mendatang. Saat itulah Ibda B.J. Handoko yang bertugas menjadi Babin Kamtipnas Desa Gondang melihat korban beserta suami dan warga berusaha membantu persalinan yang berada di tengah hutan. Tanpa berpikir panjang, Ibda B.J. Handoko langsung membantu persalinan tersebut dan meminta warga lain yang melintas untuk menghubungi petugas medis terdekat. Yaitu dari rumah sudah merasa bahwa perutnya sudah merasakan mau melahirkan bersama keluarganya juga ke puskesmas. Dijampingi sama suaminya juga sama rambahnya berempat sampai ke TKP di baratnya di TKP, di TKP itu berhenti bahwasannya ya kesangkutan itu sudah tidak kuat. Untuk melanjutkan perjalanan akhirnya di TKP, itu sudah keluar air ketupennya. Dari pokkesmas ke lokasi 3 kg. Kalau dari rumahnya 2 kg. Sementara itu, menurut Ibda B.J. Handoko, sebelum petugas medis sampai ke lokasi, Lastri Sulis Tianingsi telah berhasil melahirkan bayi laki-laki dengan selamat meskipun dengan peralatan seadanya. Guna menjaga kesehatan bayi sebelum datangnya tim medis, Ibda B.J. Handoko sempat memeluk bayi agar tidak kedinginan. Selang 10 menit kemudian, tim medis beserta ambulan tiba di lokasi. Dan langsung membawa korban dan bayi laki-laki ke puskesmas gonda. Di jalan, mengetahui Ibu tadi. Saya turun, waktu turun, anaknya keluar dari saya. Udah kanun, dibawah dia? Dibawah, dibawah. Itu posisi di, nggak di pemukiman ya? Buka, di pinggir jalan. Dukat kuburan juga? Di hutan. Oh, di tengah alas itu ya. Saya pegang, saya ingatkan sama tangan saya. Terus saya minta handuk sama orang. Kamu mau handuk bawah? Terus saya minta sama handuk. Saya ada di situ bertahan. Itu sambil saya teriak-teriak untuk minta tolong. Nanti, yang menuju ke puskesmas. Nah, ke puskesmas datang. Sekali di kontong itu, saya kesempatkan. Kini, Lastri Sulistian Ningsi dalam keadaan sehat dan masih mendapatkan perawatan medis di puskesmas gondang. Kelahiran ini merupakan anak kedua dari pasangan suami istri, Yuliano dan Lastri Sulistian Ningsi. Sementara bayi laki-lakinya masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Sosedoro Jati Pusumo, Bojonegoro. Karena melahir dalam keadaan prematur dengan barat badan hanya 1,7 kg.